Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada Epson L805 Padahal buat ngeprint gak bisa Kertasnya keluar-keluar terus Oke, kita nyalakan printernya Kita coba buat print Tunggu ya Nah, ketika dibuat ngeprint Dia kertasnya masuk Langsung keluar Seharusnya kan Proses print ya Ini masuk, tapi langsung keluar Disini tombol cancel atau tombol kertas nyala Power kedip-kedip Kita pencet Tetap sama Nah, ngeroll dua kali ya Nah, seperti itu 12 Kertasnya 12 Nah, sering dapat servisan printer Mau Canon, mau Epson, sama Jadi ketika kertas itu seharusnya Sensor Sensor kertas itu nyentuh Menandakan bahwasannya ada Kertas printer itu sudah masuk atau lewat Nah, kalau sensor ini bermasalah Mati atau pernya lepas Maka tidak bisa membaca sensor Tidak bisa meneteksi adanya sensor Adanya kertas yang lewat Itu sepasti Kita coba Bisa karena sensornya yang bermasalah Bisa karena Apa namanya Kabelnya yang bermasalah Kabel bisa dimakan tikus Putus Harus dicambung Banyak bermasalah Kita coba ya Kita matikan Printernya cabut Kabel listriknya Kabut Kabel USB-nya Kabut Kabel USB-nya Kita buka Kita Cek Apa-apa nyebabnya Nah, skrup Sini Skrupnya dibuka Sini juga ada Skrup Di belakang juga Ada Strobe Kabel listriknya Dicabut ya Jangan lupa Ini dilepas dulu Lanjutnya Lepas Ini baru bisa diangkat Seperti itu Kita cek dari hal yang mudah dulu Letak sensornya sini Letak sensor kertasnya itu Disini Nah Di bawah ASF ini Jadi kalau mau Katakan sensornya yang rusak Harus mengangkat ASF ini Baru Bisa Ganti Sensor kertasnya Tapi tidak mesti ya Bisa karena kabelnya dimakan tikus Bisa karena Kabelnya Enggak pas Bisa Karena sensornya yang Bermasalah Banyak penyebab Ya Penyebabnya satu Sensor Sensornya tidak berfungsi dengan Maksimal Tapi Penyebabnya Banyak Ya Oke Kita Mulai dari hal yang Paling mudah dulu Siapa tahu ya Siapa tahu Enggak harus Bungkar Bungkar Karena sering Bungkar printer seri ini Ya Benerin roll Saya sering dapat servisan Benerin roll Saya lapal dengan sensor Ini sensor yang dikone ini Ini sensor Penutup Ya Untuk sensor kertas Letaknya disini Kita coba ini Kabelnya Kita lihat Dilihat Dilihat Siapa tahu Di Makan tikus Untuk mengurut ini Ini sensornya itu Nyalur ke bawahnya ASF ini Kunciannya Jadi Harus Mengangkat ASF ini Video tutorialnya Seandainya Sampai mengangkat ini ASF roller ini Video tutorialnya Sudah ada Saya jantumkan di Linknya Ya Kita coba Biasanya Banyak yang dimakan tikus Kasus Sensor Kertas Kabel fleksi Dimakan tikus Itu Kasus itu Banyak Coba Saya tencokkan lagi Ya Sebenarnya Coba Paten Ini Muka Muka Gajah Tapi Kalau Sopan Oke Sekarang kita Coba Ya Kita coba Kita Nyalakan Kita coba Ya Nyalakan Printernya Coba Buat Nge-print Ini Sebagai pengganti Tutup Casing Saya Lakban Kita coba Nyalakan Printernya Perintah Coba Buat Print Ya Kalau Tetap Tidak Bisa Mau Bongkar Ini Nge-cek KSF Kalau Punya Avometer Bisa Dicek Kebetulan Avo Saya Rusak Belum Belum Nah Sudah Bisa Tidak Babas Lagi Jadi Positif Penyebab Utamanya Karena Sensor Kertas Ya Oke Sekarang Kita Kembalikan Kita Tutup Raket Lagi Kita coba Botong Print Banyak Sensor Sensornya Di bawah Ini Di bawah ASF Tempat Candelan Kertas Sini Letaknya Cabut Wabel Restrik Ya Pasang Lagi Ini Jangan Spark Ambil Sini selamat menikmati kalau servisan itu pas enak gini tapi kalau pas berat ya tangan sampai enggak karu-karuan kalau gini masuk kategori servisan enak bonus-bonus mungkin pernah dibenerin apa nancepkan kabelnya kurang pas bisa jadi banyak faktor sih dipasang pasukan ini selamat menikmati kita coba buat berimpahnya ya selamat menikmati buat nge-print beberapa kali ya masih ira apa-apa enggak luruskan kalau nge-print kertasnya biar enggak nyangkut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi penyebabnya itu ya kertas babias jadi kita dibuat print kertas masuk tapi babias keluar itu bersangkutan dengan sensor karena sensor tidak bisa membaca mendeteksi atau menyentuh kertas ini ya tidak bisa membaca mendeteksi bahwasannya ada kertas yang lewat gajah tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati